Intro Ya, ide pertama dari Om Afridial yang Kombebi Mereka membuat pipa-pipa kecil yang direncanakan di belakang rumah Umyal Jadi siatanya kan mereka direncanakan yang membuat apa? Kami membuat hidroponipah Di mana? Di belakang rumah Ibu belahannya, kan kecil saya bilang Jadi tanah bapak boleh? Kata orang itu Boleh yang saya bilang Itu muncul dari mereka berdua Memanfaatkan tanah saya yang dimibuk ini kosong Itulah awal mula sejarah hidup ini Saya ikut mereka itu Terus masalah teknis, pengerjaan semua Sampai penanaman, pemimitan dan sebagainya itu Mereka lebih faham Bisa ikut men-support mereka Desember tahun lalu Jadi kalau Desember tahun ini berarti sudah setahun 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 Yang jelas, asik juga Mengisi hari-hari seperti saya pulang kantor, sering kemari Hari libur, Sabtu Minggu Atau di hari yang libur yang lain juga sering kemari Daripada nongkrong yang nggak jelas Tentu di warung kopi Berjam-jam Sementara kita ada kegiatan yang bisa kita lakukan Dan menjadi benefit keuntungan juga bagi kita sendiri Ini kami inginkan supaya apa? Menjadi juga pembelajaran bagi yang lain yang sehidih dengan kami Itu membuat kegiatan seperti ini Rezeki sudah Allah siangkan Kendala di Repodi ini Tandaman ini sangat sensitif Makanya kita buat Grand House seperti ini Kalau kami di Semarang, Ngemar dan di Bandungan itu Tidak dikasih masuk Tidak ada pantas tersendiri untuk masuknya Jadi balai pembelajaran mereka itu Yang diberi Semacam tempat pembelajaran itu Hanya satu wilayah saja Selentara wilayah jadi Kita tidak boleh masuk Hanya mereka bertugas yang masuk Atas kalau kita izin dan bebas masuk Siapa saja Bahayanya itu seperti tadi Yang kata asyombek mungkin ya Ada kutu api itu mungkin ada di pakaian kita itu Satu ekor saja masuk ke situ Sangat mudah berkembang Biar dan sangat cepat Cuma untuk di Aceh ini Kalau kita buat sistem seperti itu Eh dianggap kita bertanya yang sombong Masa masuknya tidak boleh Jadi kami jadikan ini semua sebagai pengalaman Kalau memang selalu itu menjadi kendala Kedepan akan kami buat sekat juga Kelebihannya apa? Kita tidak menunggu berjantung Sayur kita selalu bergantung Terus bergantung ada Sementara di lapangan terbuka kan Kita turun atau harus disiram Harus disemprot Kita kan tidak semprot Cuma menjaga nutrisi air saja Seperti ini juga Depos RU kita Di dalam ini ada mesin air Epo Yang air Epo lah yang mengalir Kedalam Bipa Bipa Datuk Budi Hira Epo Yang jelas kami menikmati kegiatan ini Ya Dan ada rezeki Satu petani-petani yang ada di Aceh ini Apabila mereka khawatir dengan di tempat terbuka Buat seperti ini Mungkin tidak berani terlalu lebar dulu Bisa buat area yang mampu saja dulu Yang jelas berapapun area-nya begitu kita buat Kadang-kadang dia bertingkat-tingkat Jadi mendanamnya tinggal menghitung lubang saja Apakah kita mau satu jenis tanaman selada semua Atau sawi semua Yang jelas sayur itu tetap ada yang mengkonsumsi Misalkan lahannya kecil Misalkan hanya 10x10 Atau misalkan 5x5 Kan 25 meter persegi Dan arahkan misalkan ke selada semua Nyaman juga Selada itu tetap ada yang beli Atau sawi semua juga bisa Jadi Daripada duduk Diam tidak ada kegiatan Buatlah seperti ini Ya Karena begini pemerintah kita juga Begitu ada kegiatan Dan programnya terkini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton